Kalangan pengamat kebijakan publik mempertanyakan mundurnya ketua dan wakil ketua otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu, murni karena mundur atau dimundurkan. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardian Syamenduga, mundurnya Bambang Susantono, disebabkan karena proyek pembangunan IKN Nusantara sangat berat. Terlebih lagi beratnya proyek IKN di wilayah Kalimantan Timur ini, mulai dari persoalan lahan yang belum terselesaikan, hingga belum jelasnya investor yang masuk ke pembangunan Ibu Kota Baru tersebut. Targetnya kan sangat ambisius tuh, apalagi tanggal 17 Agustus, Presiden maunya perayaan proklamasinya ada di situ. Nah, sampai hari ini infrastrukturnya masih banyak yang belum, istilahnya belum memadai. Begitu, contoh mengenai soal air bersih, karena itu masih masalah di sana. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia kemuliannya. Pilihannya menggantikan diri kalau dia dimundurkan, karena banyak targetnya belum. Terima kasih. Pilihannya mengenai soal air bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.